Intro Setelah tugas bersama dengan tim nasional Indonesia Ustadz berakhir, Sintayong ini mulai fokus membangun tim nasional Indonesia U22 yang dipersiapkan untuk mengarungi panas dan ketatnya persaingan di SIGIMS 2021 melata. Sebuah kabar baik pun datang menghampiri tim nasional Indonesia. Soal calon pemain di tim nasional U22, kira-kira kabar baik apakah itu? Namun sebelum lanjut ke pembahasan guys, jangan lupa untuk terlebih dahulu, klik like dan subscribe channel ini ya, biar kalian gak tinggalan update terbaru sekitar sepak bola tanah air. Kepada media, Sintayong mengatakan jika dia saat ini sedang berada dalam masalah besar. Masalah tersebut tidak lain adalah Liga 1 Indonesia yang belum juga berjalan. Padahal sang pelatih sangat bergantung kepada jalannya kompetisi untuk menganalisa setiap pemain. Dengan berhentinya kompetisi, bagaimana cara Sintayong akan memilih pemain? Dan bagaimana dia bisa menganalisa pemain mana saja yang nantinya bakal diandalkan di SIGIMS 2021 nanti? Padahal PSSI dan Kemenpora memberikan target medali emas untuk cabang olahraga. Meski demikian, Sintayong agaknya bisa sedikit lega. Mengingat Indonesia memiliki segudang pemain berbagat yang saat ini tengah bermain dan menjadi andalan klub-klub besar Eropa. Mereka tidak lain adalah para pemain keturunan Indonesia. Nah, dari sekian banyak nama, dua pemain baru saja menyedot perhantian publik. Keduanya tidak lain adalah Sien Patinama dan Nyai Leszek. Mereka adalah dua pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk klub Liga Dua Belanda, SC Telstar. Terbaru, SC Telstar berhadapan dengan AFC Top Oss pada Sabtu 16 Januari 2021 kemarin. Kedua tim saling beradaban satu sama lain di Heyseng Yacht Stadium dalam sebuah laga yang bertujuk pekan ke-20 RStadio Dicie. Dalam laga tersebut, kedua calon pemain tim Nas Unda Dua Indonesia di SC Games 2021, Sien Patinama dan Nyai Leszek tampil gemilang dengan berhasil mengantarkan timnya meraih kemenangan 4-1, di mana Sien mencetak satu gol dan Nyai Leszek berhasil mengoleksi satu asis. Jika dibanggil ke dalam squad tim Nas Unda Dua, kedua pemain tersebut diyakini bakal mempertajam produktivitas squad Garuda, dan bukan tidak mungkin mereka bakal membantu merealisasikan target PSSI dan Tumatpora untuk membawa pulang medan lima SC Games 2021. So, gini bagaimana komentar kalian guys? Apakah kalian setuju jika mereka dipanggil ke dalam tim Nasional Indonesia? Jika setuju, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.